Halo What's up guys Oke jadi seperti yang kalian komen Bang mainin game style MPS2 Bang Bang style MPS2 sudah update Bang Bang buat video lagi Bang mumpung style MPS2 lagi update Oke jadi seperti permintaan kalian saya akan melakukan atau memberikan tips kepada kalian agar kalian lebih mudah untuk memainkan game ini gitu What's up guys Oke jadi seperti yang kalian tahu di game style MPS2 ini lagi semakin dipersulit lagi atau semakin dipertambahkan beberapa item atau beberapa pokoknya hampir mirip dengan game komputer gitu game PC Oke jadi seperti yang kalian ketahui jika kalian mau memulai game ini kalian harus membutuhkan level dan prajurit dan seperti di video dulu saya hampir sama gitu hanya yang berbeda itu kalian dipersulit saat kalian mau menyerang sebuah kerajaan kalian harus menunggu agak lama gitu loadingnya BTW saya sangat berterima kasih kepada komen para my friend gitu karena atas support kalian saya upload lagi Oke saya sangat berterima kasih komen teman kalian kalian seperti ini dikebanyakan 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 komennya yaitu Bang upload lagi Bang Bang mulai lagi Bang mulai lagi dari awal beri berikan tipsnya Bang Oke Oke saya sangat berterima kasih atas semua support kalian gitu my friend dan seperti biasa sebelum saya memberikan tipsnya jangan lupa untuk klik like share subscribe video ini untuk bantu channel saya untuk upload hampir setiap hari oke oke jadi saat kalian pertama memulai sebenarnya caranya hampir sama seperti video saya yaitu mulai di hunter hanya perbedaannya hanya memiliki banyak skill lain gitu my friend ya seperti biasa saya lebih memilih crossbow daripada bow namun sebelum saya memulai saya karena saya tidak mau battle battle langsung saya memakai cara seperti biasa yaitu mengumpan gitu memcari bantuan dari teman jadi saya memperkuat looting saja karena mana gitu karena lebih berguna namun ke jika kalian mau mempercepat level kalian kalian bisa meningkatkan training ataupun leadership atau kalian bisa pokoknya banyak gitu jika kalian mau memulai namun saya lebih memilih lebih meningkatkan looting karena itu sangat berguna untuk mendapatkan banyak gold gitu my friend oke fokus di looting dulu oke selesai saya meningkatkan itu kita langsung skip aja langsung cari musuh yang akan kita umpan atau kita naikkan level jadi caranya cukup mudah kita tidak membuang-buang waktu untuk battle kita akan mendapatkan expire lebih cepat gitu my friend expire game RPG oke jadi kali ini kita akan mengumpan musuh bandit jika kalian tidak mau menunggu bandit atau mencari bandit kalian bisa menunggu di guanya lalu repress repressnya seperti ini my friend kalian bisa keluar dari game lalu continue lagi oke maka banditnya akan muncul lagi ya walaupun agak lama gitu kalian menunggu sebenarnya cara ini gampang karena saya suka pakai cara repress repress gitu oke langsung muncul begitu dan saat pertama kali kalian harus deklar war dulu supaya bandit itu memburu kalian karena kalian tidak akan bisa menyerang usahakan fight jangan not fight gitu untuk di awal pertama kali berperang gitu oke kita langsung keluar kembali agar pasukan yang tadi membantu kita karena kita hanya sendiri jika kita bersama pasukan teman tadi kita akan bisa memenangkan pertarungan bandit deklar war sultan oke jadi kita langsung ngetek aja kamu bisa auto fight langsung klik sebelah kanan untuk memperlama atau kamu bisa mengklik sebelah kiri untuk mempersingkat tapi saran saya klik saja di sebelah kanan supaya kamu tahu apakah kamu kalah atau akan kalah atau tidak jika kamu akan kalah kamu bisa repress lagi atau mengulang kembali atau membatalkan kekalahan kamu gitu my friend sebenarnya ada triknya cukup mudah untuk membatalkan supaya para jurid kamu tidak kehilangan lagi gitu oke jadi kali ini kita fokus lagi mencari beberapa bandit jika kalian tidak menemukan beberapa bandit di tempat seperti gua gitu atau sebuah tenda kalian bisa mencek map seperti tadi saya saya cek gitu my friend atau kalian bisa merepress kalian tinggal di dalam tenda lalu merepress gitu ya walaupun biasa agak lama gitu usahakan sebelum kalian merepress usahakan kalian save dulu nanti kalian muncul spawn di bukannya di tempat kalian tadi kalian muncul di tempat lain oke walaupun agak lama atau rumit cara ini cukup mudah atau cukup gampang gitu my friend kalian tidak perlu memakai aplikasi ataupun beberapa apk apk gitu apk cheat 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 gitu oke ya aku tidak tidak kenumpan tadi itu kita pergi tempat lain aja kita cari tempat yang rame ada dimana banyak bandit gitu sebenarnya aku bisa ngikut war ngikut war ke berperang ke pasukan klan lain tapi itu sangat beresiko tinggi my friend karena resikonya disaat kalian sudah memiliki kerajaan pasti kalian akan diserang balik sama pasukan yang kalian habis serang dan kalian tidak akan dibantu lagi gitu my friend jadi saran saya kalian harus mempertinggikan dulu atau mempertingkatkan level kalian dan memperbanyak prajurit kalian minimal 100 prajurit dan usahakan jangan membeli prajurit biasa usahakan beli prajurit elite gitu my friend karena jika kalian membeli prajurit biasa kalian akan mengorbankan banyak makanan jika kalian tidak memberikan makanan kepada prajurit kalian saya pastikan banyak prajurit kalian yang akan mati gitu kalian akan saat pertama kali kalian memainkan game ini jika kalian membeli banyak prajurit kalian akan merasa bang kenapa bang prajurit aku berkurang sendiri tiba-tiba prajurit aku berkurang sendiri prajurit aku mati gitu oke jadi alasannya karena di update terbaru ini prajurit membutuhkan makanan dan salah sedikit aja dia membutuhkan israhat dan nampak positifnya yaitu jika kita habis berperang prajurit kita ada yang sakit atau tidak mati gitu sehingga kita tidak banyak dapat rugi dan cara mengumpannya seperti ini gitu my friend lihat dia mengikuti saya terus oke kita tinggal upan aja di prajurit musuh lalu kita auto fight langsung gitu dan itu sangat bagus gitu my friend karena setiap kalian mengumpan ke prajurit lain frame kalian akan semakin bertambah ke klan yang kalian umpan gitu ya walaupun update nya semakin berkurang ya sebenarnya update nya akan semakin banyak semakin lama semakin banyak gitu my friend nanti jika kalian sudah menamatkan atau menghijaukan semua peta disitu saya pastikan pasti banyak pemberontak atau bandit dan sebenarnya saya sudah punya trik supaya jika kalian sudah menamatkan semua peta kalian kerajaan kalian tidak akan diambil tidak akan dikuasai pemberontak atau kerajaan kalian tidak akan diserang lagi tapi tips nya ini cukup mudah gitu my friend tapi nanti nanti aja aku kasih tau tapi nanti jika aku kasih tau nanti diubah lagi update nya oke jadi seperti yang kalian lihat saya sudah menaik level gitu my friend level saya sudah naik oh iya aku belum menaikkan level agility agility dengan power gitu disaat kalian sudah meningkatkan looting fokus kedua kalian yaitu meningkatkan crossbow dan ketiga thread gitu my friend jika kalian sudah memiliki skill crossbow atau bow gitu perbedaannya bow dan crossbow itu senjata nya crossbow satu tembakan atau bagusnya dia tidak perlu lagi reload gitu langsung tembak gitu saat menghindar tembok langsung tembak sembunyi tembok tembak lagi jadi itu bagusnya crossbow gitu kalau bow sebenarnya sama saja hanya bedanya dia pakai reload nya lama gitu oke dan kedua kalian bisa meningkatkan leadership kalian itu sangat berguna untuk menampung seribu prajurit kalian dan kedua kalian harus meningkatkan thread thread dan looting tadi itu sangat berhubungan untuk meningkatkan banyak gold kalian untuk membeli banyak prajurit gitu oke my friend seperti biasa jika ada pertanyaan tentang game yang saya main kan silahkan bertanya saja dan seperti biasa jangan lupa untuk klik like share dan subscribe video ini untuk membantu channel saya untuk upload sampai setiap hari saya Rafael Game see you next time we thought it doesn't matter nah it doesn't matter nah i don't i don't